Bismillahirrahmanirrahim 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 Tentang sosok seorang muslim atau muslimah yang baik di dalam Islam Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tentang sifat malu Di mana beliau menyebutkan Sesungguhnya rasa malu yang ada pada seorang muslim, ada pada seorang muslimah tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan Jadi maksudnya begini Jadi rasa malu yang ada pada diri kita itu adalah sesuatu yang baik Dan dari rasa malu itu pasti akan mendapatkan dan mendatangkan segala sesuatu kebaikan Yang akan ditimbulkan, diaplikasikan, diperlihatkan oleh seorang muslim dan muslimah Atau dalam hasil riwayat muslimnya yang Rasulullah s.a.w. sebutkan Al-hayau khairun kulluhu Bahasanya rasa malu ini semuanya adalah baik Jadi kita harus betul-betul berusaha menjadi seorang muslim yang memiliki perbadian Khususnya memiliki rasa malu Bukan berarti rasa malu ini malu dari kebaikan Bukan Walaupun kadang di antara kita ada yang memiliki rasa malu, malu melakukan kebaikan Nah itu tidak tepat Tapi malulah pada tempatnya Intinya pada rasa malu ini adalah kita malu kepada Allah s.w.t dari mendekati dan melakukan apa yang Allah haramkan Dan kita malu kepada Allah s.w.t dari perintah-perintah yang Allah perintahkan kemudian kita lalaikan dan kita tinggalkan Itu adalah hakikat dari rasa malu Atau yang kedua, malu kepada manusia yang sifatnya muru'ah Malu kepada manusia yang sifatnya akan merendahkan hak-harga diri kita Itu pun sama kebaikan yang tentunya diapresiasi oleh Allah s.w.t Diapresiasi oleh Nabi s.w.t Tentang keperibadian seorang muslim harus memiliki sifat malu Contoh, malu kepada manusia Kalau tadi malu kepada Allah, melakukan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang perintah Harus malu kepada Allah Kalau malu kepada manusia adalah kita misalkan membuka aurat yang masih di sana koridor misalkan syariat Memberikan batasan aurat untuk laki-laki khususnya dari pusar sampai ke lutut misalkan Nah kita keluar jalan tanpa baju tapi menggunakan celana kolor misalkan atau celana pendek Yang mungkin kalau secara syariat menutup aurat Tapi secara aurat, secara adat istiadat secara kita sosial Itu adalah kekurangan yang akan merendahkan muru'ah kita, wibawa kita, kehormatan kita Itu pun harus kita jaga Maka jelas sekali lagi, Rasul menyebutkan tentang Al-hayau khairun kulluhu Rasa malu yang kita miliki Yang menjadi keperibadian seorang muslim dan muslimah Akan mendatangkan segala bentuk kebaikan Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!